Pemirsa hari ini merupakan hari terakhir bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye. Tim kampanye nasional dari kedua pasangan calon direncanakan menyerahkan LADK ke kantor KPU. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Franska Lukito langsung dari kantor KPU Pusat. Franska bagaimana hasil pelaporan dana kampanye dari masing-masing Paslon, Capres, Cawapres? Ya Fitri hari ini adalah hari terakhir penyerahan laporan awal dana kampanye untuk pemilihan presiden tahun 2019 nanti. Dan sejauh ini pada batas terakhir penyerahan LADK tersebut baru hanya ada tim kampanye dari Paslon nomor urut satu yakni Jokowi Maruf Amin yang menyerahkan laporan awal dana kampanye tersebut ke piada pihak KPU. Dan berdasarkan laporan tersebut ada untuk saldo awal pertanggal 20 September hingga 22 September 2019 kas direkening khusus untuk tim kampanye calon nomor urut satu tersebut berjumlah 11,9 miliar rupiah dan itu adalah total dana awalnya yang terdiri dari rekening khas khusus berupa 8,5 miliar rupiah kemudian berupa barang 3,4 miliar dan sisanya adalah kas dari tim kampanye. Dan hal tersebut ataupun dana tersebut didapatkan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.